Jurnal Umum Secara kronologis Beserta penjelasannya Yang diperlukan di dalam buku harian Berikut ini Cara mencatat Transaksi ke dalam Jurnal Umum Transaksi pertama Pada tanggal 1 April 2011 Bintang seorang Sarjana Ekonomi Ingin mendirikan usaha konsultan Keuangan Maksud tersebut Bintang menyediakan Uang tunai sebesar 15 juta rupiah Sebagai dasar modal Pencatatannya Kas bertambah sebesar 15 juta rupiah Dicatat di sisi debit Modal bertambah sebesar 15 juta rupiah Dicatat di sisi kredit Selanjutnya Transaksi kedua Pada tanggal 5 April Bintang menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah Beserta bangunan dan tanahnya Yang masing-masing Bernilai 50 juta rupiah Dan 125 juta rupiah Pencatatannya Pada tanggal 5 April Kas bertambah 10 juta rupiah Dicatat di debit Dan bangunan beserta tanah Yang masing-masing Bernilai 50 juta rupiah Dan 125 juta rupiah Dicatat di debit Dari ketiga hal tersebut Modal bintang bertambah 185 juta rupiah Yang dicatat di kredit Oke Selanjutnya Transaksi ketiga Pada tanggal 6 April 2011 Bintang membeli peralatan kantor Sebesar 17 juta rupiah Secara kredit Pencatatannya Tanggal 6 April 2011 Peralatan kantor Bertambah sebesar 17 juta rupiah Dicatat di debit Dan hutang perusahaan Sebesar 17 juta rupiah Dicatat di kredit Selanjutnya Transaksi keempat Pada tanggal 7 April Bintang memperoleh Kredit dari perusahaan ABC Sebesar 60 juta Pencatatannya sebagai berikut Pada tanggal 7 April Kas bertambah Dicatat di sisi debit Dan hutang bertambah Dicatat di sisi kredit Masing-masing sebesar 60 juta rupiah Transaksi kelima Pada tanggal 12 April 2011 Bintang memperoleh Pendapatan jasa konsultan Sebesar 29 juta rupiah Baru diterima sebesar 9 juta rupiah Dan sisanya dibayar bulan depan Pencatatannya sebagai berikut April 2011 Bintang memperoleh Kas sebesar 9 juta Dicatat di sisi debit Kemudian piutang sebesar 20 juta Dicatat di sisi debit Dan pendapatan jasa sebesar 29 juta Dicatat di sisi kredit Transaksi ke-6 Pada tanggal 17 April 2011 Bintang mengambil uang Sebesar 8 juta rupiah Untuk kepentingan pribadi Pencatatannya yaitu 17 April Price bertambah Dicatat di sisi debit Sebesar 8 juta rupiah Kemudian Kas berkurang Dicatat di sisi kredit Sebesar 8 juta rupiah Transaksi ke-7 Pada tanggal 28 April 2011 Bintang membayar Beban pegawai sebesar 3 juta 500 Beban perlengkapan sebesar 2 juta 300 Dan beban bunga sebesar 1 juta 200 Pencatatannya yaitu 28 April Beban pegawai bertambah Sebesar 3 juta 500 Dicatat di sisi debit Kemudian beban Perlengkapan bertambah Sebesar 2 juta 300 Dicatat di sisi debit Kemudian beban bunga bertambah Sebesar 1 juta 200 Dicatat di sisi debit Yang menyebabkan Kas berkurang sebesar 7 juta rupiah Yang dicatat di sisi kredit Transaksi terakhir Pada tanggal 29 April 2011 Bintang membayar Sebagian hutang usahanya Sebesar 10 juta rupiah Atas transaksi sebelumnya Pencatatannya yaitu April Tanggal 29 Hutang berkurang Yang dicatat di sisi debit Sebesar 10 juta Dan kas berkurang Sebesar 10 juta rupiah Yang dicatat di sisi kredit Oke guys Demikian materi tentang jurnal umum Kita akan ketemu lagi Di materi berikutnya Yaitu Buku Besar See you guys Buku Besar Buku Besar Buku Besar Buku Besar Buku Besar